Oke, kita mulai dengan saya, Steve Kedengar. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan bersiapan untuk perjalanan selanjutnya. Kita mulai dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Brando memetika komputer miliknya setelah selesai digunakan. Sikap Brando menunjukkan titik-titik terhadap energi. Berikut, menggunakan air bersih merupakan hak titik-titik. Berikut, termasuk kewajiban untuk menghemat sumber daya air adalah titik-titik. Berikut, menggunakan bahan bakar dengan boros termasuk sikap titik-titik. Menggunakan bahan bakar dengan boros. Berikut, hak kita terhadap sumber daya air adalah titik-titik-titik. Berikut, yang bertentangan dengan hak penggunaan energi adalah titik-titik. Berikut, menggunakan elektronik buku sebagai pengganti buku cetak termasuk sikap yang mencerminkan titik-titik-titik terhadap penggunaan kertas. Cara menjaga agar sumber daya air tidak cepat habis. Bagaimana caranya? Berikut, contoh kewajiban yang dilakukan terhadap sumber daya hutan adalah titik-titik. Kewajiban melakukan penghebatan energi dimiliki oleh titik-titik-titik. Berikut, ibu memperniara tanaman kaktus. Kalian tahu tanaman kaktus? Julio ingin ikut merawat tanaman kaktus. Ibu memberitahu Julio bahwa tanaman kaktus tidak perlu banyak air. Contoh kewajiban Julio adalah titik-titik-titik. Baca baik-baik. Berikut, segala sesuatu yang harus dilakukan dinamakan titik-titik-titik. Berikut, mendapat air bersih merupakan salah satu titik-titik. Yang berikut, kamu dan keluarga menonton televisi bersama. Televisi. Terdengar suara tetanggamu sedang beribadah dengan bernyanyi. Kamu dan tetanggamu berbidah agama. Sikamu sebaiknya titik-titik-titik. Berikut, perilaku hemat energi secara terhadapnya dibiasakan di titik-titik. Pengkhidmatan saat diperlukan karena sumber energi titik-titik. Melihat pentingnya manfaat hutan, maka kita wajib melestarikannya. Dengan cara apa? Melakukan reorganisasi merupakan kewajiban titik-titik-titik. Mematikan televisi saat tidak ditonton merupakan contoh sikap mencermikan kewajiban hemat energi di titik-titik-titik. Ketika keseimbangan memperlaksanaan hak dan kewajiban terhadap energi listrik dapat mengakibatkan apa? Kamu dan teman ingin makan bersama ketika waktu berserahat. Temanmu yang beragama lain membaca doa sebelum makan. Kamu belum membaca doa sebelum makan, sikapmu sebaiknya sebaiknya apa? Saat tidur sebaiknya menggunakan lapu yang titik-titik. Berikut, kila dan Gilbert adalah tetangga, tetapi mereka berbeda agama. Satu hari Gilbert sakit, kila sebaiknya titik-titik-titik Gilbert. Berikut, sikap kita terhadap makanan yang disediakan ibu di meja makan adalah Menggunakan sumber daya alam harus secara titik-titik. Mengapa kita harus merasakan kewajiban menjaga air tetap bersih? Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu menggunakan air dengan boros? Apa yang kamu lakukan? Apa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama? Apa pentingnya air bagi manusia sehingga kamu wajib menghemat penggunaannya? Dan yang terakhir, bagaimana sikapmu apabila melihat temanmu yang menuntut hak tanpa melakukan kewajibannya? Apa sikapmu, bagaimana sikapmu? Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton video pembelajaran. Dan terutama untuk kelas 4 sebelah asal. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.